Intro Halo Sobat Channel Indomiliter.com Dalam hal industri dirgantara Indonesia boleh dibilang berada di atas Vietnam Hal tersebut dibuktikan dengan Vietnam yang mengimpor pesawat angkut ringan NC-212I produksi PT Dirgantara Indonesia Namun bagaimana dengan aspek teknologi lainnya? Sebut saja di sektor adopsi radar militer Kita kerap mendengar bahwa perusahaan BUMN di Indonesia telah berhasil membuat prototip radar militer seperti radar GCI atau Ground Control Intercept yang dibuat oleh PT Land Industri Tidak kalah memang Namun yang dibuat di Indonesia masih sebatas prototip Yang artinya radar belum dioperasikan secara penuh sebagai aset yang digunakan satuan militer Sebaliknya, Vietnam lewat alih teknologi kini sudah berhasil membuat dan mengoperasikan radar intai canggih yang memang telah digunakan oleh satuan militer Yang menjadi pertanyaan radar apakah yang mampu dibuat oleh Vietnam dan dari negara mana alih teknologinya didapat? Yang dimaksud di sini adalah radar intai jarak menengah RV-02 yang dibangun oleh Institute of Military Engineering Non-Air Force RV-02 tentu tak lahir begitu saja Pasalnya, RV-02 dirancang berdasarkan pengembangan varian radar RV-01 yang merupakan hasil kerjasama dengan Belarusia Seperti diketahui, sebelumnya Vietnam adalah pengguna radar Vostok-E buatan Belarusia Radar Vostok-E inilah yang dipercaya sebagai acuan Vietnam dalam pengembangan radar seri RV lantaran mengadopsi teknologi yang serupa Komponen sistem radar RV-02 terdiri dari antena sistem sistem transceiver signal sistem proses digital signal sistem display information dan kontrol sistem Sistem RV-02 mengintegrasikan perangkat pada dua kendaraan terpisah yang dirancang untuk memastikan mobilitas Yang menarik dari tampilan RV-02 mengadopsi antena rig yang memiliki lebar 21,6 meter dengan 28 channel yang dirancang dan diproses dengan teknologi canggih untuk memastikan mendetisik target pada jarak ratusan kilometer jauhnya di medan dan kondisi cuaca yang berbeda Militer Vietnam mengklaim bahwa RV-02 punya kemampuan anti-interferensi positif serta anti-jamming negatif yang meningkat tajam Ketinggian antena rig RV-02 yakni 11 meter dari tanah yang memastikan sistem dapat memadatkan target udara terbaik dalam jarak deteksi sejauh 360 kilometer Namun dengan kecepatan putaran 6 siklus per menit sistem bodi alas radar dirancang dengan kriteria khusus RV-02 dengan dukungan sistem hidrolik kontrol otomatis hanya membutuhkan waktu deployment di satu lokasi di kisaran waktu 10-15 menit jauh lebih baik daripada sistem sebelumnya yang membutuhkan waktu deployment 45 menit sampai 1 jam Pengoperasian RV-02 dirancang sederhana dan efektif Pihak pengembang mengklaim bahwa sistem radar RV-02 dapat mendeteksi sasaran dengan reflektif kecil atau mampu mendeteksi sasaran berupa pesawat tempur stil sekalipun Proyek pembangunan stasiun radar RV-02 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pertahanan udara Vietnam Nah, dengan melihat apa yang telah dilakukan oleh Vietnam rasanya patut dicontoh oleh Indonesia dimana rancangan Litbang tidak hanya mentok pada pembuatan prototip melainkan harus terus dikembangkan disempurnakan dan pada akhirnya benar-benar diakuisisi alias digunakan oleh satuan militer terkait selamat menikmati 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 selamat menikmati